Bum bum bum, satu demi satu dentuman terdengar dari tembok kota lainnya. Seolah-olah seseorang sedang meruntuhkan gunung dan menghancurkan gunung, itu menghancurkan bumi dan memekatkan telinga. Suara apa itu? Lucen terkejut dan menoleh untuk melihat, tetapi terhalang oleh menara, tidak dapat melihat situasi di sisi lain. Itu suara pukulan palu. Yuli yang bertarung sengit di depan, meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan Lucen. Tempa, Lucen tanpa sadar melirik Fei Long. Seni bela diri pria gendut ini adalah palu. Apakah ada orang yang berkelahi dengan palu di sana? Saudaraku, apa yang kamu lihat aku lakukan? Fei Long menebak apa yang dipikirkan Lucen, dan dengan cepat berkata, suara pukulan palu tidak terlalu keras. Ini adalah pukulan dari palu perang, sangat kuat. Apakah ada orang lain yang menggunakan palu penghangat? Lucen sedikit terkejut. Penghangat itu berat dan tidak fleksibel, dan hanya ada sedikit keterampilan tempur. Siapa yang akan menggunakannya? Kecuali mereka yang sangat kuat, prajurit biasa tidak akan memilih mereka. Bukankah pedang, senapan, pedang, dan tombak harum? Ya, master nomor satu dari klub konstelasi menggunakan palu perang. Suara dingli terdengar, suara palu di zona pertahanan terisolasi dibuat olehnya. Jadi, ahli nomor satu adalah Hercules. Lucen bertanya, benar, dia tidak hanya terlahir dengan kekuatan yang besar, tapi juga cantik seperti bunga. Kata Yuli, wanita, Lucen dan Fei Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hercules, ini pertama kalinya saya mendengarnya. Masih menjadi master nomor satu dengan Warhammer, sangat jarang. Tentu saja, dia adalah orang terkenal yang tak terkalahkan di seluruh sekte luar, kakak senior Ruhua. Tawa Yuli sedikit tidak wajar, dan dia berkata, dia tidak hanya kuat dalam pertempuran, tapi penampilannya bahkan lebih kuat, dan dia dapat memikat semua makhluk hidup. Apakah ada wanita cantik di dunia ini? Fei Long tidak mempercayainya. Ya, kecantikan kakak senior Ruhua melampaui imajinasimu. Kata Yuli, luar biasa. Lalu aku ingin melihatnya. Mata naga gemuk berbinar. Kalau kamu berhasil melewati hari ini, mungkin kamu punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Kata Yuli, untuk ia, Fei Long memiliki wajah yang tegas, seolah dia yakin tidak akan terjadi apa-apa hari ini. Kamu pasti tinggi, cepatlah berlatih. Fei Long mengusap kepalanya, dia tidak berani menyela lagi, dan bergegas berlatih. Setengah jam kemudian, tak satu pun dari lebih dari seratus klan monster tujuh kutub yang tersisa, dan mereka semua terbunuh oleh jebakan tersebut. Di bawah pengepungan lingkaran sihir, organ, dan jimat, ditambah dengan serangan terus-menerus dan pembunuhan tiga orang kuansheng, dan seorang pembudidaya pedang mematikan yang menebas orang di luar lingkaran. Monster tujuh kutub itu tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari lingkaran sihir. Lingkaran sihir, tidak ada alasan untuk tidak mati. Namun, situasi pertempuran di tembok kota di posisi depan sangat buruk. Orang-orang yang dibawa oleh Yuli sangat menderita. Jika bukan karena dukungan penuh Virefox, garis pertahanannya sudah lama runtuh. Rubah api sangat kuat, dan api binatang buas bahkan lebih kuat lagi, membunuh banyak monster kuat. Namun, ada terlalu banyak monster kuat di klan monster, dan banyak monster setengah langkah suanming fokus pada Huohu, ingin menyingkirkan Huohu dan kemudian bergegas. Virefox selalu menjadi binatang buas di puncak peringkat kelima. Karena, kekuatannya sebanding dengan monster setengah langkah suanming, dan hampir dalam keadaan terisolasi dan tidak berdaya. Tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak dapat menahan serangan begitu banyak monster. Dukung sekuat tenaga, entah kapan akan tumbang. Kakak, senior Yuli, biarkan monster Kiji masuk lagi, biarkan mereka semua masuk. Lucen juga tahu bahwa situasinya semakin buruk, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Kekuatan tempur legiun fanatik telah dikerahkan secara ekstrim, dan itu adalah batas untuk melawan tujuh kutub tiangang. Kekuatan tempurmu sangat bagus, dan potensimu sangat besar. Jika kalian bertahan hari ini, kalian pasti akan menjadi tulang punggung sekte ini di masa depan. Yuli menoleh ke belakang, melihat mayat iblis berserakan di tanah di belakangnya, dia tidak bisa menahan kekagumannya. Setelah itu, Yuli meminta bawahannya untuk mengeluarkan air, membiarkan monster sebanyak mungkin masuk, dan membiarkan Lucen dan yang lainnya bertarung. Tapi Yuli tidak memikirkan semuanya sekaligus. Sekarang orang-orang di bawahnya sudah banyak kalah, dan beberapa lini pertahanan sangat lemah. Begitu airnya keluar, celahnya akan terbuka, dan orang-orang yang berada di bawahnya tidak bisa mengendalikannya, masuk. Di antara ras monster kuat yang menyerbu masuk, tidak hanya Kiji, tetapi juga Baji, Jiuji, dan bahkan Suan Ming setengah langkah. Dengan cara ini, seluruh zona pertahanan runtuh, dan semua orang dibantai. Hancur, melihat ini, wajah Yuli menjadi pucat. Pada saat ini, Auman Fat Dragon tiba-tiba terdengar dari belakang. Sedang hujan, dalam sekejap, 100 perisai bangkit dari tanah, menopang dinding perisai independen, dan mendarat di depan 100 anggota Legion Fanatic, menambah garis pertahanan yang kuat pada 100 orang. Dengan perisai dipasang, kepercayaan semua orang pada Legion Fanatic tiba-tiba meningkat. Fei Long adalah tukang reparasi perisai terbaik, dan pertahanan keterampilan perisainya tidak dapat disangkal. Kelompok perisai adalah keterampilan tempur tambahan. Meskipun kekuatan pertahanannya tidak sebaik menutupi langit, ia masih termasuk dalam peringkat langit tingkat menengah, dan masih berkali-kali lebih kuat dari keterampilan pertahanan lainnya. Jika Anda memiliki pertahanan yang kuat pada tubuh Anda, itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Saudara Yuli, tembok kota tidak bisa lagi dipertahankan, segera bawa orang kembali dan tempel di belakang. Lucen sangat gembira saat melihat Fei Long menopang kelompok perisai, dan buru-buru memanggil Li. Pada saat yang sama, Lucen juga memanggil Firefox kembali, jadi tidak perlu berjuang mati-matian. Dengan kelompok perisai Fei Long, ditambah dengan kerja sama lingkaran sihir, organ dan jimat, Yuli dan yang lainnya mundur, setidaknya mereka bisa bertahan untuk sementara, dan seluruh pasukan tidak akan langsung musnah. Jika perlu, yang terpenting adalah melompat mundur, keluar dari pertempuran di tembok kota, dan melupakan penyerahan zona pertahanan. Di masa depan, jika Suantian Daozong ingin menyelidiki tanggung jawabnya, mari selidiki bajingan Jin Kian itu dulu. Jika dia benar-benar ingin dimintai pertanggung jawaban, dan jika dia marah, dia akan berani mendorong Patriark Suantian ke atas. Masalah besar, dimarahi oleh Tuan, Yuli tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi, dia terus berada di depan untuk bertarung, dia akan mati, dan dia tidak bisa mempertahankan zona pertahanan, jadi itu tidak masuk akal. Jadi, Yuli buru-buru menyapa anak buahnya, dan mundur sambil bertarung. Dengan bantuan lingkaran sihir, organ, dan jimat, tim Yuli akhirnya mundur ke belakang, dan bergabung dengan fanatik legion untuk melawan monster kuat yang bergegas maju. Garis pertahanan tembok kota runtuh, dan pasukan monster terus maju, lalu dibagi menjadi dua kelompok untuk memperluas hasil pertempuran. Serang sampai ke legion fanatik dan tim Yuli tetap berada di balik tembok kota. Cara lain untuk membunuh area pertahanan di sebelah kanan, yaitu area pertahanan Jin Gan dan Jin Gan. Terpengaruh, ini sesuai ekspektasi Jin Kian. Dia melakukan banyak hal, hanya berharap pihak Lu Chen akan jatuh dan kelompoknya akan musnah. Hanya saja lini pertahanan depan Lu Chen sudah runtuh, namun area pertahanannya belum hilang seluruhnya. Lu Chen masih melawan, dan kelompoknya tidak hancur. Itu belum hancur, tapi hampir sampai. Ketika Jin Gan melihat monster kuat yang tak terhitung jumlahnya mengepung Lu Chen dan kelompoknya, dia tidak bisa menahan ekspresi keyakinannya. Jin Gan tidak mengkhawatirkan zona pertahanannya sendiri. Pasukannya sudah kuat dan kuat, dan dia memiliki tim bala bantuan dengan banyak ahli untuk membantu mereka bertahan. Pasukan monster itu juga bisa menahan serangan tersebut. Terlebih lagi, ada bagian dari area pertahanan di sini, dan situasinya kritis. Apakah Xing Xiu akan berdiri dan menonton, dia pasti akan mengirimkan bala bantuan. Hanya saja, Lu Chen sendirian dan tidak berdaya saat ini, jadi dia mungkin tidak akan bisa mendukung bala bantuan. Dengan lambayan tangannya yang besar, Jin Gan memimpin tim master untuk melawan pasukan monster yang datang dari area pertahanan Lu Chen. Dan situasi di pihak Lu Chen memang sangat kritis, dan ini benar-benar sampai pada titik di mana kelompok itu akan musnah kapan saja. Lu Chen berdiskusi dengan Yuli apakah akan meninggalkan zona pertahanan dan meninggalkan medan perang. Sejujurnya, sejak dia mengambil posisi bertempur, legion fanatik telah ditekan oleh Jin, dan Lu Chen sangat kesal. Jin Kian ingin menggunakan tangan Yao Zhu untuk menghancurkan Lu Chen dan seluruh pasukan fanatik. Tentu saja, Lu Chen tidak ingin dengan bodohnya bertarung sampai orang terakhir. Oleh karena itu, Lu Chen tidak memiliki tekad untuk berada di kota. Lu Chen telah merencanakannya sejak lama, tetapi dia benar-benar tidak tahan, dia tidak keberatan menjadi pembelot. Dia tidak akan pernah membiarkan rencana Jin Kian berhasil, dan dia tidak akan pernah membiarkan legion fanatik dimusnahkan. Namun, Yuli memiliki pemikiran berbeda, dia tidak setuju untuk meninggalkan medan perang, dia tidak ingin dikeluarkan dari sekte sebagai pembelot. Selain itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kembang api kritis dan meminta bala bantuan dari Constellation Society. Pertempuran yang berfokus di alam tiangang ini terutama untuk mempertajam para murid sekte luar. Pada prinsipnya, tidak diperbolehkan melepaskan kembang api darurat secara sukarela untuk meminta bantuan. Seseorang dari Suantian Daozong memantau medan perang dan menemukan bahwa ada garis pertahanan yang tidak dapat dipertahankan, jadi mereka mengirim bala bantuan atas kebijaksanaan mereka sendiri, biasanya di antara murid luar yang bertempur, dan mengirim beberapa orang ke sana. Jadi, kapan bala bantuan akan tiba? Tunggu dan lihat saja. Begitu seseorang menyalakan kembang api yang berbahaya, pasti akan ada bala bantuan, dan mereka akan datang dengan cepat. Hanya saja secara aktif mengirimkan sinyal krisis berarti mengganggu tata letak keseluruhan pertempuran, dan siapapun yang akan menanggung akibatnya. Yuli tahu bahwa begitu sinyal bahaya dikirim, sekte tersebut akan mempertanyakan perilakunya dan menganggapnya pengecut. Setelah perang, sekte akan menyelidiki tanggung jawabnya, tidak hanya individu, tetapi juga kolektif. Tidak hanya dia yang akan dihukum, bahkan saudara-saudaranya pun akan terkena dampaknya. Mereka tidak lagi dihargai oleh sekte tersebut, dan masa depan mereka suram. Oleh karena itu, ini bukanlah pilihan terakhir, dan Yuli tidak akan melepaskan kembang api darurat untuk meminta bantuan. Karena bala bantuan akan segera tiba, Lucen melepaskan gagasan untuk meninggalkan medan perang, dan terus memimpin Legion Zelot bertarung berdampingan dengan tim Yuli. Lingkaran Dharma, Lingkaran Besi, Lingkaran Dharma, Ledakan Api, Lingkaran Dharma, Sambaran Petir. Gao Hai terus membuat cetakan tangan, dan dia tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi banyak batu roh, dan mengusir lingkaran sihir satu demi satu untuk menghentikan monster kuat yang datang untuk membunuhnya. Fu Hai, Aishan tidak ragu-ragu membuang banyak energi nyata, melepaskan jimat yang tak terhitung jumlahnya, setiap jimat bersinar dengan lampu hijau yang berbahaya, membentuk lautan jimat cian, seperti api hantu yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi pasukan monster di depan, itu akan meledak jika disentuh. Slender Tiger juga tidak diam, dia mengeluarkan berbagai organ dari Space Ring dan membuangnya terus-menerus. Beberapa organ jatuh ke tanah dan berakar, beberapa melayang di udara, dan beberapa menghilang langsung ke dalam kehampaan. Fei Long melakukan pengaturan yang ketat dan distribusi yang tepat dari kelompok perisai yang disanggah. Fat Dragon mengeluarkan enam perisai dari pasukan fanatik dan mendaratkannya di depan Slender Tiger, Gao Hai, Ao San, Kuan Seng, Fes dan Niu Ding, membentuk perisai yang kuat untuk ke enam orang ini. Kenam orang ini adalah kekuatan tempur inti legiun, dan tidak ada ruang untuk kalah, dan mereka harus lebih terjamin. Fei Long mengambil bagian lain dari perisai itu dan menyerahkannya kepada kelompok Master Yuli. Bala bantuan Yuli adalah kekuatan utama dalam pertempuran tersebut. Kekuatan pertahanan ekstra seperti kekuatan tempur ekstra. Faktanya, dalam menghadapi monster kuat di atas delapan kutub tiangan, kecuali kelompok perisai Fei Long yang efektif, efek lingkaran sihir, jimat, dan organ sebenarnya tidak terlalu bagus. Lingkaran sihir, jimat, dan organ masih memiliki efek mematikan terhadap monster tujuh kutub, tetapi tingkat mematikannya terhadap monster delapan kutub sangat lemah, dan tidak berpengaruh sama sekali jika berada di atas sembilan kutub. Lingkaran sihir, jimat, dan organ, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menghentikan sedikit kemajuan klan monster yang kuat, dan memberi sedikit waktu bagi Fei Long untuk menyesuaikan kelompok perisai. Tapi tidak butuh waktu lama bagi klan monster yang kuat untuk menghancurkan semua jenis lingkaran sihir, menghancurkan lautan jimat, dan menyerang dengan organ yang tak terhitung jumlahnya. Yuli memimpin timnya untuk naik lebih dulu untuk menahan serangan musuh. Sohu, Gao Hai, Aishan, Kuansheng, Majia, dan Niu Ding juga mengikuti, dan mereka hanya memilih monster Kiji untuk dilawan. Sangguan Jin masih di belakang, mengangkat pedangnya untuk membunuh orang, dan dia juga berspesialisasi dalam membunuh iblis Kiji. Meskipun pedang Jian Siu kuat, levelnya terlalu rendah dan kekuatannya tidak cukup. Mustahil untuk menebas monster di atas baji, dan naga gemuk. Dia tidak menyerang, hanya berjongkok di depan Lucen, bersandar untuk menutupi langit, dan mengawal Lucen. Lucen memasukkan sejumlah pil penyembuhan Jiwen ke Firefox yang terluka parah, dan cedera Firefox membaik. Namun, Firefox ingin mengjilat Lucen, menunjukkan kesetiaannya dengan rajin, dan ingin berperang. Lucen juga setuju, sekaranglah saatnya Firefox dibutuhkan, bahkan jika Firefox tidak mau pergi, dia akan menendang Firefox untuk pergi. Jika monster dengan atribut api di puncak level kelima tidak keluar untuk bertarung, haruskah Xiaoyu keluar untuk bertarung? Jika Xiaoyu memiliki kekuatan itu, Lucen pasti sudah melepaskannya sejak lama. Xiaoyu belum dewasa, dan kekuatannya tidak jelas. Saat ini, hanya ada satu auman unikon yang dapat menakuti orang, namun tidak ada gunanya bagi monster di tahap akhir tiangang. Selain itu, poin terkuat Xiaoyu adalah darahnya menekan binatang buas dan ras binatang buas. Untuk ras lain, garis keturunan Xiaoyu tidak memiliki keuntungan, dan membiarkannya keluar berarti mencari kematian. Setelah Firefox dimainkan, ia menarik banyak musuh yang kuat, yang sangat meringankan tekanan Yuli. Harus dikatakan bahwa meskipun teknik kelompok perisai angin dan hujan jauh lebih rendah daripada teknik menutupi langit, kekuatan pertahanannya masih sangat tinggi. Bersama dengan perisai tingkat harta karun, itu membentuk perisai kuat yang dapat menahan serangan kuat. Kekuatan perisai seringkali membutuhkan upaya bersama dari beberapa pembangkit tenaga klan monster untuk dapat mengalahkannya. Hancurnya sebuah perisai berarti perisai tersebut juga tidak berguna. Namun, ketika satu perisai diledakkan, Fei Long segera memindahkan perisai lain untuk terus melindungi orang itu. Bagaimanapun, masih banyak perisai, jadi mari kita bicara tentang menyalakannya. Dengan perlindungan kelompok perisai, bakat Yuli hampir tidak bisa bertahan, jika tidak, mereka akan musnah. Jangan pengecut di sini, naik dan lindungi Virefox. Lucen melihat Fei Long terlalu sibuk, jadi dia memesannya. Virefox memiliki kekuatan tempur terkuat dan menarik sebagian besar pusat kekuatan klan iblis, itu adalah kekuatan utama mutlak. Namun perisai yang melindunginya kurang kuat, dan beberapa di antaranya telah diledakkan, sehingga situasinya tidak optimis. Lucen tidak ingin Virefox mati dalam pertempuran. Jika dia tidak mengirim Fei Long keluar, siapa lagi yang bisa dia kirim? Aku melindungimu, saudaraku. Fei Long berkata dengan cepat, omong kosong, saya tidak dalam bahaya di belakang, hanya Virefox yang dalam bahaya. Kata Lucen, Begitu kata-kata itu keluar, ledakan besar terdengar dari depan, mengguncang seluruh zona pertahanan. Seseorang terbang dan jatuh tepat di depan Lucen. Yuli lah yang terluka parah. Ternyata Yuli dilirik oleh beberapa monster suanming setengah langkah, melakukan pertarungan berdarah, namun tetap dikalahkan. Akibatnya, bahkan perisai yang melindunginya pun hancur, dan dia terkena pukulan yang fatal, dadanya penyok di area yang luas, dia sekarat, dan dia tidak dapat melihat hidup. Saya tidak dapat menahannya lagi, dan pertahanan saya runtuh. Yuli berusaha sekuat tenaga dan menunjuk ke tempat yang dia jaga. Ada celah di sana, dan monster kuat dari klan monster menyerbu masuk melalui celah tersebut. Dalam sekejap, pihak Lucen jatuh ke dalam situasi putus asa. Lucen, kamu memimpin pasukan fanatik untuk meninggalkan medan perang. Kamu hanyalah murid nominal, dan kamu tidak perlu menanggung terlalu banyak. Dan kami adalah murid luar resmi, dengan kemuliaan di tubuh kami, kami bisa mati dalam pertempuran, tapi kita tidak bisa melarikan diri. Yuli perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, dan mata aslinya yang cerah perlahan meredup. Ketika dia akan mati, dia bergumam, penguatan, bala bantuan belum datang, musuh terlalu banyak, kita tidak sabar. Tanpa selesai berbicara, sesosok tubuh terbang di langit dan langsung menuju ke posisi depan. Itu adalah wanita jangkung, meskipun Anda hanya melihat punggungnya, Anda dapat melihat postur anggunnya, dan Anda bahkan dapat merasakan semacam persona feminin. Bisa dibayangkan ketika wanita itu berbalik, dia pasti wanita cantik seperti bunga dan batu geok. Namun saat melihat senjata di tangan wanita itu, gaya lukisannya berubah. Dua palu perang, dua palu bundar, dua palu bundar raksasa, ukuran palu perangnya sebesar meja bundar, seolah-olah bisa menghancurkan gunung hanya dengan satu pukulan, ngeri banget. Ini, ini adalah orang kuat cantik yang sangat kokoh. Boom-boom-boom, wanita itu mengangkat palu ganda dan mengukul satu sama lain, dan suara keras meletus, mengguncang seluruh gua iblis besar dan mengguncang gendang telinga monster kuat yang tak terhitung jumlahnya, gemetar. Ketakutan, setelah guncangannya selesai, orang kuat cantik itu menyerang dengan palu, menyapu bersih semua musuh. Satu palu meruntuhkan gunung, dua palu menghancurkan gunung, palu raksasa ada di mana-mana, dan kekosongan meledak. Lusinan pusat kekuatan klan monster dihancurkan dan dihantam menjadi kanopi darah di tempat. Ada juga beberapa monster kuat yang berada di alam suanming setengah langkah, yang juga difoto sebagai daging cincang. Dalam sekejap, celah yang ditinggalkan Yuli langsung diblokir oleh pria kuat cantik itu. Ruh, kakak senior ruhua ada di sini, kakak senior ruhua, datang untuk memperkuat kita secara langsung. Mata Yuli yang redup berbinar di tempat, dan dia tiba-tiba mematikan lampunya, tiba-tiba duduk, melihat kebelakang pria kuat yang cantik itu, dan berkata dengan penuh semangat, Bagus, bagus, saudara-saudara bisa hidup jika saya turun, saya akan mati dengan tenang. Sebelum Yuli menyelesaikan kata-kata terakhirnya dan menelan nafas terakhirnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dagunya terjepit, dan dia membuka mulutnya tanpa sadar, merasakan setetes cairan menetes ke mulutnya. Tetesan cairannya memiliki wangi yang kaya dan harum, yang lumer di mulut. Sia-sia, kekuatan hidup yang kuat muncul dari mulut, langsung masuk ke dalam tubuh, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Vitalitas yang akan hilang dari tubuhnya terisi kembali dalam sekejap. Penyok di dadanya juga menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, kembali ke keadaan semula. Organ dalam yang hancur di tubuhnya, tidak peduli luka baru atau luka lama, semuanya diperbaiki dalam sekejap. Setelah beberapa saat, dia kembali dari gerbang neraka, dan luka di tubuhnya. Sembuh, ini, mata Yuli membelalak, melihat tubuhnya yang tidak terluka, merasa luar biasa. Setelah beberapa saat, Yuli teringat sesuatu, tiba-tiba menoleh, dan menatap Lucen. Hanya ada dua orang di sampingnya, satu adalah Lucen dan yang lainnya adalah Fei Long. Tapi Fei Long agak jauh, hanya Lucen yang paling dekat dengannya, dan dia masih tipe orang yang bisa disentuh. Dia menyadari bahwa orang yang menyelamatkannya pasti Lucen. Benar saja, dia melihat Lucen berjongkok di sampingnya, memegang botol kristal kecil di tangannya, yang berisi sedikit cairan yang tidak diketahui. Oh, sebenarnya tidak banyak, hanya tersisa beberapa tetes saja. Lucen menatap botol kristal itu, dengan senyum masam di wajahnya, dan ada rasa sakit di wajahnya. Kamu menyelamatkanku, Yuli bertanya. Ya, bagaimana kamu akan membalas budiku? Lucen tersenyum dan menggoda Yuli dengan santai. Berjanjilah dengan tubuhmu. Fei Long menjawab lebih dulu. Berjanji padamu. Lucen mengulurkan tangannya, dan menyorotkan popcorn ke kepala Fei Long. Bisa, Yuli bekerja sama dengan sangat baik, sehingga Lucen tertegun di tempat, dan Fei Long diliputi oleh guntur. Pada saat ini, sosok-sosok terbang ke arahnya satu demi satu, membantu orang kuat cantik itu satu demi satu untuk bertarung melawan sekelompok monster. Bala bantuan murid Suantian tiba satu demi satu, dan ada lebih banyak master di alam Suan Ming setengah langkah, dan situasi pertempuran secara bertahap condong ke sisi Lucen, yang menjadi semakin menguntungkan. Kakak senior Ruhua, terima kasih sudah datang. Yuli, kamu berinisiatif melepaskan kembang api untuk meminta bantuan, mengganggu tata letak pertempuran, dan menghancurkan masa depan cerahmu yang asli. Pria kuat cantik itu merasa kasihan pada Yuli, dan tidak bisa menahan nafas pelan, suaranya seperti bel perak yang bergetar lembut, sangat menyenangkan. Ini cantos lead klasik. Fat Dragon mengerutkan kening, membuat evaluasi seperti itu. Terima kasih kakak perempuan atas perhatianmu. Jika Yuli berani melakukannya, dia akan menanggung semua konsekuensinya. Kata Yuli, Yah, kamu tetap bertanggung jawab seperti biasa. Orang kuat cantik itu meledakkan beberapa monster kuat dengan satu palu, mengendalikan situasi pertempuran, dan kemudian menyerahkan pertempuran itu kepada saudara-saudara lainnya, menyingkirkan palu raksasa itu, dan berbalik perlahan. Saudaraku, kata Yuli, kakak senior Ruhua cantik, kuat, dan mampu bertarung, kenapa tidak? Fei Long tersenyum jahat, dan awalnya ingin menarik perhatian Lu Chen, tapi sebelum dia selesai berbicara, Lu Chen langsung menyelah, kenapa tidak? Bukankah kamu mendapatkan dia, sehingga legion fanatik kita akan memiliki orang yang lebih kuat? Aku terlalu gemuk, orang-orang meremehkanku. Fei Long terus tersenyum jahat, dan berkata berulang kali, kakak laki-laki tampan dan tidak terkendali, selama kakak laki-laki keluar, wanita cantik dan kuat itu pasti akan jatuh cinta dia, dan dia tidak akan pernah lepas dari cengkramannya. Ada seseorang di hatiku, dan tidak ada yang bisa kulakukan. Lu Chen melirik Fei Long, dan berkata sambil setengah tersenyum, kamu lajang, dan kamu bisa melakukan apapun yang anda inginkan. Bisakah anda menambahkan orang kuat ke fanatik legion? Atas nama semua kolega di fanatik legion, saya mengandalkan anda. Tidak? Tidak, saya ingin belajar casting dan meningkatkan keterampilan casting saya, saya tidak punya waktu. Fat Long menggelengkan kepalanya dengan keras, bertanya-tanya sebentar, dia ingin menarik benam untuk kakak laki-lakinya, tapi bagaimana dia menariknya pada dirinya sendiri, apa-apaan ini. Melihat kakak senior Ruhua hendak berbalik, keduanya masih penuh antisipasi. Yuli mengatakan bahwa kakak senior Ruhua secantik bunga, betapa cantiknya dia. Akhirnya Hercules yang anggun dan cantik itu berbalik dan menghadap semua orang. Saya melihat Ruhua memiliki wajah persegi besar, alis tebal dan mata besar, hidung mancung, mulut besar, dan akar berbulu yang jelas, sangat perkasa. Yang paling mengerikan adalah gerakan berbunga-bunga, jari kelingking dimasukkan jauh ke dalam lubang hidung, memetik boger. Gambar itu sangat indah, benar saja, itu membuat kewalahan semua makhluk, mengemuruhkan semua orang, menakuti ribuan pasukan sampai mati, dan menghamuskan ribuan kuda sampai mati. Naga gemuk telah pingsan, mulutnya berbusa, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Lucen tercengang, pikirannya kosong, dan ketiga pandangannya berubah. Anggota legion fanatik lainnya tidak jauh lebih baik, mereka semua sangat ketakutan hingga wajah mereka membiru dan bibir mereka pucat, dan mereka gemetar. Yuli, ternyata skem. Baru saja siapa bilang aku cantik, kuat, dan mampu bertarung, lalu ingin meniduriku. Ruhua melotot, dan mengambil satu langkah ke depan, dan dia berada di depan Lucen. Lucen tidak berani berbicara, dia hanya menunjukkan naga gemuk yang terjatuh ke tanah. Oh itu kamu, Ruhua mengambil naga gendut itu, mengguncang naga gendut itu dengan kasar, dan mengguncang naga gendut itu secepat mainan, dasar mesum, kamu sebenarnya mendambakan kecantikan nona tuaku, apa yang harus kamu lakukan. Fei Long terguncang hingga linglung, tetapi setelah mendengar kalimat seperti itu, dia benar-benar pingsan. Kamu sebenarnya berbohong sampai mati dan tidak berani menghadapi nenekku. Kamu benar-benar memiliki hantu di hatimu. Ruhua sangat marah. Kakak senior Ruhua, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Setelah Lucen selesai berbicara, dia menendang pantat Fei Long dan membuat Fei Long terbang. Benar saja, Fei Long terbangun di udara, tapi dia sangat ketakutan sehingga dia lebih memilih pergi ke garis depan untuk melawan klan monster daripada kembali. Siapa yang bertanggung jawab atas wilayah pertahanan? Perbatasan ini, Ruhua melihat kelebih dari 100 anggota legion zelot, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Level orang-orang ini sangat rendah hingga berwarna ungu. Sangat jarang yang bisa bertahan sampai sekarang, tapi orang yang mengirim mereka untuk mempertahankan zona tersebut benar-benar penuh kebencian. Itu adalah ritme membiarkan mereka mati. Jin Gan yang bertanggung jawab di sini. Sebelum Lucen dapat berbicara, Yuli berbicara terlebih dahulu. Jin Gan, Ruhua menoleh dan melihat ke belakang, tepat pada waktunya untuk melihat Jin Gan melihat ke sini, dan tidak bisa menahan amarahnya. Orang itu hanyalah pemimpin dari sebuah faksi kecil. Dia membagikan pasukan secara acak dan mengabaikan keselamatan zona pertahanan. Berbalik, Ibuku ingin dia terlihat baik. Jin Gan di sana sudah menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Ayo, kalahkan monster-monster sialan ini. Tembok kota kita tidak bisa hilang. Setelah Ruhua selesai berbicara, dia melompat dan kembali ke depan pertempuran. Ruhua memiliki dua palu raksasa lagi di tangannya. Dia menamparkan ke kiri dan ke kanan, memukul dengan keras sepanjang jalan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Monster kuat yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah palu raksasanya. Di sisi lain, Fei Long mendukung Virefox untuk menutupi langit, dan meluangkan waktu untuk menyesuaikan kelompok perisai, dan menurunkan kekuatan perisai satu demi satu untuk Ruhua dan pakar lain yang datang untuk memperkuatnya, menambahkan lapisan perlindungan ekstra untuk mereka. Rubah api yang dilindungi oleh langit, pertahanannya telah diperkuat secara belum pernah terjadi sebelumnya, dan segera membengkak dan menyerang dengan sedikit tidak hati-hati. Ekor rubah menyapu, ekor demi ekor, terus menerus, dan banyak ras monster yang kuat tersapu sampai mati, atau dibakar menjadi abu oleh api binatang itu. Sejumlah monster setengah langkah Swan Ming memanfaatkan celah antara ekor Virefox dan bergabung untuk menyerang Virefox, namun mereka tertangkap oleh kuali Fei Long. Kekuatan tempur alam Swan Ming setengah langkah sangat kuat, dan bahkan dapat menghancurkan pertahanan langit. Masalahnya, percuma saja menerobos Shrouding Sky, itu hanya kekuatan pertahanan yang ditopang oleh skill tempur. Mereka menerobos kekuatan pertahanan, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan kuali naga gemuk itu, dan naga gemuk itu segera melemparkan penutup langit untuk menopang kekuatan pertahanan lainnya. Kemudian, tidak peduli berapa kali mereka memecahkannya, Fei Long menggunakan kuali untuk menopangnya. Mereka sangat marah hingga berteriak dan ingin menepuk kuali Fei Long. Tapi kuali Fei Long adalah senjata kuasi suci, berkualitas tinggi, bukan sesuatu yang bisa ditembakkan di alam Swan Ming setengah langkah. Terlebih lagi, Virefox menyerang dari samping, yang merupakan ancaman besar bagi mereka. Mereka tidak bisa berkonsentrasi menghadapi Fei Long, jadi tentu saja Fei Long baik-baik saja. Setelah setengah batang dupa, rubah api dengan perlindungan langit menjadi semakin halus, dan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah ekor rubahnya. Bahkan Swan Ming setengah langkah pun tidak luput, dengan radius puluhan kaki, tidak ada monster yang hidup. Sisi Ruhua juga bertarung dengan lancar. Di bawah palu godam Ruhua, para master mendorong sepenuhnya, dan menyerang dengan Virefox yang kuat dari kiri ke kanan. Pasukan monster yang muncul terus mundur. Pihak Jin Kian juga mengerahkan kekuatan, bekerja sama dengan pihak Ruhua, menyerang bola balik, dan akhirnya membunuh semua pasukan monster yang bergegas, merebut kembali wilayah yang hilang, dan melawan musuh di luar kota. Dengan bala bantuan seperti Ruhua, area pertahanan ini tidak dapat ditembus sejak saat itu, tidak peduli berapa banyak pasukan iblis yang Menyerang? Mereka tidak akan pernah bisa menyerang lagi. Beberapa jam kemudian, pasukan klan iblis di darat menderita banyak korban dan gagal mencapai prestasi apapun, sehingga mereka harus menarik pasukannya. Jauh di atas langit, kekuatan tempur kelas atas dari kedua belah pihak juga mundur. Pertempuran sudah berakhir. Dalam pertempuran ini, pasukan monster gagal merebut tembok pertama kota pertahanan, dan menderita lebih banyak kerugian daripada para pembela, sebuah kegagalan total. Suantian Daozong meraih kemenangan telak, dan seluruh kota berbenteng bergembira dan penuh kegembiraan. Jutaan murid sekte luar telah ditempa oleh pertempuran sengit, semangat mereka telah disegarkan, dan suasana hati mereka menjadi lebih jernih, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Namun, di zona pertahanan di bagian tertentu tembok kota, tidak ada banyak kegembiraan atas kemenangan, hanya perasaan depresi yang tidak bisa dijelaskan. Yuli dibawa pergi, dan sekte tersebut ingin meminta pertanggung jawabannya karena melepaskan kembang api berbahaya tanpa izin. Kapten Yuli juga dibawa pergi untuk diselidiki karena ada masalah distribusi pasukan. Jin Gan membagi wilayah pertahanan tanpa izin, tidak mengerahkan pasukan di tempatnya, dan hampir kehilangan wilayah pertahanan. Xing Xiu akan meminta pertanggung jawabannya. Namun, Penatua Liao melangkah maju untuk menyelamatkan Jin Kian. Ada pun legion fanatik yang wajib militer. Yang disebut tim murid bernama ini sebenarnya melebihi standar masuk sekte Tao Suantian. Semuanya kuat, tidak takut mati, berani melompati pertempuran, dan mencapai hasil yang luar biasa. Kinerja luar biasa seperti itu dipuji oleh sekte tersebut dan termasuk dalam penghargaan pasca perang atas perbuatan baik. Ada pun Lucen, di seluruh pertempuran, dia adalah yang paling menarik perhatian, dengan level terendah dan pembunuhan terbanyak. Dia sendirian mengalahkan pasukan jutaan monster dan menghancurkan gelombang serangan monster kedua. Tidaklah berlebihan untuk menambahkan semua pesonanya. Karena alasan ini, Lucen telah dihargai oleh banyak orang, dan bahkan perhatian tingkat tinggi. Ketika Lucen memimpin legion fanatik meninggalkan kota pertahanan, dia disambut dengan tepuk tangan dari murid Suantian yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja Lucen tidak merasakan kegembiraan atas kemenangan. Sebaliknya, wajahnya sedikit muram, seolah dia tidak bahagia karena sesuatu. Memang benar, ada dua hal yang membuat Lucen tidak bahagia. Hal pertama tentu saja karena Yuli. Dalam keadaan darurat, jika Anda mengirimkan sinyal bahaya, Anda akan dihukum. Apakah bajingan itu yang membuat peraturan bodoh seperti itu? Jika Yuli tidak menyalakan kembang api untuk meminta bantuan, dia akan memimpin kerumunan keluar dari medan perang dan menyelamatkan seluruh pasukan fanatik. Dengan cara ini, semua catatan akan hancur, dan semua orang di legion fanatik akan bertarung dengan takut-takut, dan akan dikeluarkan dari sekte Suantian Dao, dan mereka bahkan tidak akan dianggap sebagai murid nominal. Tidak masalah bagi Lucen, gurunya adalah leluhur Suantian Daozong, dan cepat atau lambat dia akan kembali ke Suantian Daozong. Tapi apa yang harus dilakukan Sangguan Jin dan yang lainnya? Bagaimana dengan lebih dari 100 anggota fanatik legion? Masa depan seni bela diri orang-orang ini hancur. Perilaku Yuli secara tidak langsung sama saja dengan menyelamatkan masa depan seluruh pasukan fanatik. Oleh karena itu, Yuli dimintai pertanggung jawaban, dan Lucen sangat kesal. Hal kedua, dalam gelombang ketiga serangan Yao Zhu, dia tidak melakukan apapun. 445. Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang, menghadapi musuh di tahap akhir tiangang. Keterampilan tempur konvensional Lucen jelas tidak cukup kuat untuk bertarung. Terlepas dari teknik pedang buntur atau jari yanyang, mereka bahkan tidak dapat menyentuh tujuh kutub tiangang. Di bawah medan perang kelas atas alam tiangang, dia bahkan tidak bisa melawan kecap. Bagaimana dia bisa bahagia? Ini semua kesalahan dunia. Jika dia berada di alam tiangang, situasinya akan berbeda. Jadi dia bersumpah bahwa dia harus meledakkan wilayahnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Jika tidak, dia tidak akan pernah pergi ke medan perang lagi. Setelah kembali, Lucen mengadakan pesta perayaan. Sejak berdirinya legion fanatik perayaan, ini adalah pertama kalinya berpartisipasi dalam pertempuran, dan tidak ada yang mati. Merupakan hal yang paling membahagiakan bagi Lucen bahwa setiap orang dapat pensiun dengan sukses. Musuh bisa mati, tapi musuh kita, menurut gagasan Lucen tentang bangsanya sendiri, pasti tidak ada yang tersisa. Pada jamuan makan malam, Lucen menunjuk Fei Long sebagai kepala legion fanatik. Naga gemuk menyukai hantu, tidak mudah impulsif, dan pandai menyelamatkan nyawa, sehingga tidak cocok untuk memimpin kelompok. Namun, legion zelot lemah dan perlu diasah, dan yang lebih penting, perlu mempertahankan kekuatannya. Jadi di mata Lucen, Fei Long adalah orang yang paling cocok untuk memimpin resimen. Setelah jamuan makan, Lucen mengasingkan diri dan berlatih secara resmi. Jiulong Duyijue sedang beroperasi, dua pembuluh darah naga diaktifkan pada saat yang sama, energi spiritual dipompa dengan kuat, dan esensi sejati yang diubah dimasukkan ke dalam Chaos Orb. Di luar gerbang sekte Suantian Dao terdapat area yang luas, termasuk halaman murid nominal, yang penuh dengan 20 ribu kali aura bawaan. Tidak mudah menguras aura di area ini. Setengah langkah menuju alam Tiangang, meski hanya selangkah lagi dari alam Tiangang, namun masih ada celah, dan tidak mudah untuk ditembus. Banyak prajurit di alam setengah langkah Tiangang tidak dapat melewati celah ini, gagal menerobos, dan dibekukan seumur hidup. Alam Yuwandan tingkat ke-9 dan alam Tiangang setengah langkah semuanya dicapai dengan menerobos dantian dengan membuka dantian dengan esensi sejati dan membuat dantian lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk menerobos alam Tiangang, tapi, kekuatan untuk membuka dantian kali ini adalah jumlah dari tingkat pertama negara bagian Yuwandan hingga setengah langkah negara bagian Tiangang. Dengan kata lain, ukuran dantiannya harus dua kali lipat. Lucen tidak memiliki dantian, jadi dia harus menggandakan ukuran Chaos Orb yang menggantikan dantiannya untuk menerobos alam Tiangang. Ruang di dalam Chaos Orb saat ini berukuran ribuan kaki persegi, jadi berapa banyak energi nyata yang diperlukan untuk mengisinya. Setelah diisi, perlu dikompres. Hanya ketika dikompresi secara ekstrim barulah ia dapat meledak, dan Chaos Orb akan terbuka dalam satu gerakan. Selama proses kompresi, dibutuhkan lebih banyak Yuan nyata. Untungnya, Lucen menarik energi spiritual dengan cepat, menyerap banyak energi spiritual, dan mengubah sejumlah besar esensi sejati. Jika tidak, dia tidak akan dapat memuaskan selera Chaos Orb jika dia telah berlatih selama 10.000 tahun. Meski begitu, Lucen harus berlatih selama berhari-hari sebelum energi sejatinya mampu mengisi Chaos Orb dan memasuki tahap kompresi. Dan aura di sini tidak banyak berubah, hanya sedikit lebih tipis, sekitar 1 persen, yang bisa diabaikan. Dengan aura yang cukup, Lucen tidak memiliki gangguan lain, tetap memperhatikan dunia luar, dan terus berlatih dalam pengasingan. Sekte pertama, di dalam Gua Iblis kecil, di luar kota pertahanan, datanglah sekelompok prajurit iblis. Pemimpinnya adalah Anyu, diikuti oleh Antong, dan prajurit monster. Di belakang membawa peti mati batu besar dengan lebar puluhan kaki dan panjang ratusan kaki. Di dalam peti batu, ada urat energi spiritual besar yang terperangkap. Lucen, kami di sini seperti yang dijanjikan, kenapa kamu tidak keluar untuk bertarung. Antong keluar dan berteriak, kami telah membawa aliran energi spiritual yang besar, selama kamu mengalahkan sepupuku, kamu dapat mengambilnya. Di dalam kota pertahanan, murid sekte yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat dan gemetar, dan tidak ada yang berani menjawab. Dua setan kecil adalah medan perang kelas bawah, dan kekuatan tempur tertinggi saat ini hanya ada di masa-masa awal Tiangang. Tapi sebagian besar prajurit monster di luar kota berasal dari tahap tengah Tiangang, jika salah satu dari mereka bertarung, tidak ada seorang pun di kota pertahanan. Terlebih lagi, dua yang terdepan adalah ras monster yang lebih kuat, laki-laki adalah tujuh kutub Tiangang, dan perempuan bahkan lebih menakutkan, alam Suan Ming setengah langkah. Jika klan Bansi yang kuat mengambil tindakan, tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan seluruh kota berbenteng. Antong berteriak sebentar, tapi tidak ada yang menjawab dari kota pertahanan, jadi mau tak mau dia merasa kesal. Hari ini adalah hari ketika sepupunya Anyu dan Lucen membuat janji untuk bertarung, tetapi Lucen tidak muncul. Jika dia tidak marah, dia akan menjadi hantu. Dengar, orang-orang di kota, jika Lucen tidak muncul lagi di dalam dupa, jangan salahkan saya karena merusak keseimbangan di sini dan membunuh sekte Anda. Seorang tong berteriak dengan marah. Berhentilah menjadi gila. Zuo King, kepala sekte cabang pertama, datang dengan tergesa-gesa, berdiri di puncak kota, menunjuk ke arah antong dan berteriak, buah setan kecil bukanlah medan perang utama umat manusia dan ras iblis. Ini adalah tempat latihan default untuk kedua belah pihak. Jika Anda berani merusak keseimbangan, Anda tidak mampu menanggung konsekuensinya. Selama saya ingin melakukannya, tidak ada yang tidak mampu saya beli. Antong menunjuk ke arah Zuo King dengan sikap mendominasi, segera panggil Lu Chen keluar, atau aku akan meledakkan kotamu. Lu Chen, dia tidak ada di sini lagi. Kata Zuo King, bagaimana ini bisa masuk akal? Dia berani mengingkari janjinya. Anton sangat marah. Mengapa kamu mengingkari janjimu? Saat itu kamu tidak menyetujui waktu tertentu. Siapa yang tahu kapan kamu akan datang? Zuo King berkata begitu. Antong terdiam, mengetahui bahwa Zuo King benar. Pada awalnya sepupunya hanya mengatakan bahwa dia akan kembali dan mencari Lu Chen untuk bertarung lagi, dan Lu Chen juga setuju, tetapi keduanya tidak mengatakan waktu spesifiknya. Tidak ada waktu tertentu, dan tidak ada kata mengingkari janji. Kalau begitu, kita di sini sekarang, kamu dapat menemukan Lu Chen. Kata seorang Tong, dia tidak lagi berada di sekte cabang saya, dan dia sedang menuju masa depan yang lebih baik. Zuo King tertawa. Kemana dia pergi? Seorang Tong bertanya, Suantian Daozong, Zuo King berpikir sejenak, lalu berkata jujur. Bukan karena Zuo King mengkhianati Lu Chen, tetapi Zuo King ingin mengirim Antong dan monster-monster ini pergi secepat mungkin demi keselamatan di sini. Lebih penting lagi, Suantian Daozong sekuat awan, dan Antong, yang berani pergi ke sana untuk mencari seseorang, akan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Jika dia tidak tinggal di sini dengan baik, untuk apa dia pergi ke Suantian Daozong? Antong marah lagi, Sekte Suantian Dao adalah tempat suci untuk berkultivasi, dia jenius seni bela diri, jadi tentu saja dia ingin pergi. Zuo King mencibir, dan berkata, jika kamu ingin menemukannya, pergilah ke Sekte Tao Suantian. Bagaimana dengan kemakmurannya? Antong berpikir, sejenak dan bertanya lagi, Lu Chen adalah lawan dari sepupunya Anyu, dan karakter yang dikencaninya adalah Kuan Seng. Juga pergi ke Suantian Daozong, kata Zuo King, Nima, kenapa kamu lari? Saking marahnya Antong, tujuh lubangnya dipenuhi asap dan hendak meledak, namun ditahan oleh Anyu. Bukankah gua iblis besar tempat Suantian Daozong berada, tepatnya wilayah keluargamu? Ayo kita cari Lu Chen di sana, kata Anyu. Tapi, berbeda dengan di sini. Ada banyak ras manusia yang kuat di sana, berbahaya bagi kita untuk pergi ke Lu Chen. Antong tiba-tiba mengerutkan kening. Aku harus melawan Lu Chen, bisakah kamu meminta ayahmu mengaturnya? Ditanyakan dalam bahasa gelap, Antong berpikir sejenak, lalu mengangguk, lalu mengajak terumunan itu pergi. Sekuler, Kekaisaran Angin Rai, tuan tua yang lama meninggal mendadak setahun yang lalu, dan pangeran tertua berhasil naik tahta. Dia telah naik tahta, dan menjadi penguasa baru Kekaisaran Ruofeng. Pada hari ini, Raja Diam Diam menerima seseorang di ruang belajar. Orang ini bernama Lai Siang.